Kini hal itu membuat dirinya harus merasakan dinginnya jeruji besi Akibat ulah yang dibuat oleh dirinya sendiri Saya gak ngelakuin gitu Pak Dari pihak ibu NR juga Emang gak ada pengakuan Karena kita gak ada, maaf ya perjinah Banyak yang dirugikan lah gitu ya Jadi saya juga gak terima dengan Viralnya video saya yang gak benar gitu ya Saya mau gak mau harus Bertindak lanjut ya gitu Halo sobat 5D Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral Seperti selebritas tanah edang Terus aja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis Di ranah media Ya kita tahu Rosie Zai bersama pengacaranya Melaporkan Norma Risma istrinya Yang kabarnya diselengkui dengan ibu mertuanya Itu ke Polda, Banten Tetapi guys Polda, Banten ternyata masih punya hati Sehingga laporan Rosie Zai itu ditolak Nah bagaimanakah tanggapan Polda, Banten yuk kita simak Di 5D kali ini Like, subscribe, dan komennya di teman-teman Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan Kita lanjut dari sewaktu.com Laporan Rosie Zai berselingkuh dengan mertua ditolak mentah-mentah Begini tanggapan Polda, Banten Perselingkuhan dengan ibu mertua menuju babak baru Kali ini Rosie Zai yang merupakan sang suami Melaporkan Norma Risma ke pihak kepolisian Barangkali alasan kenapa teman-teman penasaran mengenai penyebab Rosie Zai Berani melaporkan Norma Risma ke pihak polisi Ternyata pengacara Rosie Zai memiliki bukti Ya, Rosie Zai yang tega melaporkan istrinya itu Padahal dia yang dituduh selingkuh dengan mertuanya akhirnya ke Polda, Banten Kemudian Polda, Banten pun menanggapi mengenai pelaporan Rosie Zai Kepada Risma dalam hal pencemaran nama baik Bukti-bukti yang dibawa oleh pengacarannya adalah butuh paket WA dan juga video Namun, Polda, Banten secara tegas menolak laporan yang dilayangkan oleh Rosie Zai Kriah viral yang diduga berselingkuh dengan mertuanya itu Rosie Zai yang melaporkan istrinya NR atau Norma Risma Atas dugaan tindak pidana IT atau pencemaran nama baik Namun, Kabitumas Polda, Banten, Shinto Sinitonga Menyebut pihaknya resmi menolak laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut Karena kurangnya bukti Dari hasil gelar sesuai SOP disimpulkan bahwa pelaporan belum memenuhi bukti-bukti yang mendukung Dugaan tindak pidana IT tersebut Kata Kabitumas Polda, Banten, Shinto Sinitonga Pada 29 Desember 2002 lalu, Rosie Zai yang ditemani pengacaranya Mendatangi Polda, Banten untuk mulai berdiskusi dengan penyidik subdit 4 siber ditreskrim sus Dan tujuan memberikan dokumen pengaduan terhadap Norma Risma Rosie melaporkan Norma Risma lantaran tidak terima dengan pernyataan Soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Rosie Zai kepada ibu kandung Norma Risma Selain Norma Risma, Rosie Zai juga disebut akan melaporkan beberapa angkut ngosip Yang sudah menyebutkan dan menyebarkan berita tentang keburukan terhadap dirinya Sehingga Rosie Zai merasa dipitnah tentang dirinya Sebelumnya Norma Risma mengunggah curhatan dirinya saat aktif di media sosial TikTok Atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rosie Zai dengan ibunya Curhatan dari Norma Risma itu melangsung viral Hingga membuatnya sampai diundang sebagai bintang tamu di Youtube Denny Sumargo Hingga masuk akun gosip Instagram Pada momen itu Norma Risma menceritakan detik-detik suaminya ketahuan Berduaan dengan ibunya di dalam kamar Hingga menceritakan pesan ayah yang tidak setuju mengenai pernikahan mereka berdua Di kontrak itu sebenarnya mau ngapain Pak? Mau cerita tentang NR ini Kenapa sih? Kenapa sih NR ini kok seperti ini gitu loh? Mungkin seperti itu Mau curhat doang sih sebenarnya Enggak ada niat apapun Nah seperti itu Bang Jadi karena mungkin curhatan itu mungkin gini Pak Kenapa NR ini kok gak mau pengen punya anak? Seperti itu Kok mintanya? Apa sih Pak yang dibilang itu Pak? Rumah Mobil juga Dan di podcastnya juga ada kan? Dia pengen beli Kenapa sih dalam viralnya video itu selalu menjustice klaim kami itu Berjina, berselingkuh Satu ya Kedua Kalau memang dia mengatakan sayang, cinta, tulus dengan ini Kenapa harus menyebutkan nominal uang? Begitu ada apa? Begitu Dia menyebutkan nominal seperti yang tadi kita bicarakan Satu ya Sampai dia meminta kekuatan ini nafkah 100 juta Minta uang 500 juta Kan aneh Pokoknya dalam hidup saya ini baru kali ini saya merasakan rasa sakitnya gitu Terutama ibu saya Ibu saya udah tua gitu Saya kasihan harapan-harapan satu saya tuh Mas saya Karena bapak saya udah gak ada gitu Mas saya udah tua Ngeliat berita kayak gini yang gak bener gitu Saya juga sakit hati gitu Makanya saya harus bertindak lanjuti ke pihak berwajib Karena laporan kita juga udah diterima dan disitu banyak-banyak bukti yang valid gitu Ibu sendiri Ya ibu sih sampai sekarang sedih gitu Gak percaya kok bisa sodara NR seperti ini Padahal kan udah dikasih uang gitu Dikasih harta semuanya Udah ikhlas tadinya Udah adem-ayem gitu tuh Kok kayak gitu Sampai kaget Makanya saya sering meluk Ibu saya udah mah sabar ya Insya Allah Allah gak bakal tidur Allah pasti melihat mana yang benar mana yang salah Udah mah sabar aja Banyak doa aja buat anak emak Ya gitu Maka Klien kami ini Pak Roci ini Pak R ini ya Sangat terpaksa Sangatnya Pokoknya permintaan dia sudah dipenuhi lah Karena sudah berlebihan lah Mungkin seperti itu ya Akhirnya klien kami melaporkan lah Di Roda Banten Untuk undang-undang IT-nya Percana kami nanti Karena Kekiseruhan itu adanya disini Katanya ada Apa ya Di gelandang Di arak Merasa Temen Klien kami Merasa Tidak nyaman ya Tidak sesuai dengan apa yang dia ajukan Katanya Rencana kami Insya Allah Besok melakukan somasi Terhadap Ini nih Kuasa hukumnya Rencana besok Saya akan ajukan nanti besok Karena ini gak benar Ada beberapa yang tidak benar nih Kita klarifikasilah Menanggapi klarifikasi Rozi Insya Allah Allah mau gak bakal tidur Sekarang aja lu Ingat Kemarin Kemarin dikontrakan Perduaan Pakai ketosa lu Begitu rekayasa Eh Sabun paya Jelas-jelas lu Perduaan Dikontrakan nih Malah padi baju Ngapain Main putih-putih yang pulit Kan pernah cetan ya Sama ibunya gitu Percandaan lah biasa Cetan bercanda Kayak gimana sih Cetan bercanda Cetan kayak gini lu bilang bercanda Ngelawan gay biar enak Ngelawan gay biar enak Ngelawan yang enak tuh apa Gak mungkin ngelawan arus kan Udah pasti ngelawan yang itu Siapa wailu umum bah Udah sekarang gini aja dah Daripada lu pacaran mama-mama Mending lu pacaran apa ini nih Pada donat nih Tuh sama ada luangnya tuh Bisa dipakar gak gitu Hmm Hmm Hmm